Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta ilmu, kembali lagi di Dosen Hyper Channel Di sini saya akan mempresentasikan biografi R.A. Kartini Nah, tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Tentu masyarakat Indonesia sudah kenal dengan potongan lagu yang berbunyi Wahai Ibu Kita Kartini Putri Yang Mulia, Sungguh Besar Cita-Citanya Bagi Indonesia Potongan lagu tersebut merupakan lagu persembahan Indonesia untuk kemuliaan dan perjuangan Kartini di era penjajahan R.A. Kartini, beliau merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang rela berjuang untuk rakyat Indonesia Di masa penjajahan, beliau adalah wanita terdidik yang memiliki harapan atas kesamaan gender Di masa itu memang wanita tidak dihargai, tidak boleh mendapatkan pendidikan yang layak hanya tugasnya harus di rumah, mengurus suami, anak, dan memasak Kemudian R.A. Kartini berjuang agar wanita tidak ditindas dan bisa sejajah dengan pria lewat sebuah perjuangannya yang menyurahkan kebenaran Beliau memang wanita cerdas yang pemberani hingga semua yang dilakukan memberi arti yang sangat besar bagi wanita Indonesia sampai saat ini Berikut biografi R.A. Kartini Salah satu pahlawan Indonesia yang patut dikenang sepanjang masa Biografi R.A. Kartini Nama asli Raden Ajeng Kartini di Jojo Adiningrat Nama terkenal Raden Ajeng Kartini Tempat lahir Jepara, Jawa Tengah Tanggal lahir Senin 21 April 1879 Jodiak Taurus Wafat 17 September 1904 Kabupaten Rembang Ayah Raden Mas Adipati Aryo Soso Ningrat Ibu M.A. Ngasirah Garis keturunan Hameng Kubuono Warga negara Indonesia Agama Islam Pasangan K.R.M. Adipati Aryo Singgi di Jojo Adiningrat Anak Soe Salit di Jojo Adiningrat dikenal Karena eman sipasi wanita Raden Ajeng Kartini di Jojo Adiningrat merupakan nama lengkap R.A. Kartini Ia lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Soso Ningrat yang merupakan seorang bupati Jepara Kartini adalah keturunan Ningrat, hal ini bisa dilihat dari silsilah keluarganya Kartini adalah putri dari istri pertama tetapi bukan istri utama Ibunya bernama M.A. Ngasirah yang merupakan putri dari Nyai Haji Siti Aminah Dan Kiai Haji Madin Rono yang merupakan seorang guru agama Teluk Kumar, Jepara Dari sisi ayahnya, silsilah Kartini dapat dilacak sebagai Hameng Kubuono Tujuan Peringatan Hari Kartini Pada tanggal 21 April, pemerintah Indonesia menetapkan hari itu adalah Hari Kartini Sesuai dengan hari lahir R.A. Kartini Tujuannya agar bangsa Indonesia tetap mengingat jasa-jasa R.A. Kartini Dalam memperjuangkan hak dan martabat wanita Indonesia Pendidikan R.A. Kartini Mengenal riwayat pendidikan R.A. Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di Elf Europens Lager School Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan juga bersekolah di sana hingga berusia 12 tahun Sebab saat itu, ia menurut kebiasaan ketika itu, anak perempuan harus ditinggal di rumah untuk dipingit Pemikiran-pemikiran R.A. Kartini tentang emansipasi wanita Meskipun berada di rumah R.A. Kartini aktif dalam melakukan korespondensi Atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda Sebab R.A. Kartini juga fasih dalam berbahasa Belanda Dari sinilah kemudian Kartini mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca Dari surat kabar majalah, buku-buku yang ia baca Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha membajukan perempuan pribumi Dalam pemikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau mempunyai status sosial yang cukup rendah kala itu Sudah banyak yang mengupas mengenai pahlawan wanita berpengaruh di Indonesia Bahkan di dunia yang satu ini Ibu kita Kartini memang menjadi salah satu toko pahlawan wanita yang fenomenal di tanah Jawa Tepatnya berasal dari Jawa Tengah Banyak penulisan menaturkan biografi R.A. Kartini yang menceritakan penjajah perjalanan hidupnya yang menginspirasi Seperti hanya yang dilakukan oleh Siti Mondari Soerato Dalam bukunya yang berjudul Kartini, sebuah biografi dalam buku ini diterangkan tentang silsilah keluarga Kartini Sisi kemudian, ia menjadi saksi perjuangan melalui tulisannya yang serat akan kritik penyetaran gender Nasionalisme yang menggugah sampai di negeri Belanda Kumpulan tulisan kepada sahabat-sahabat penanya di Belanda atau surat-surat yang pernah ia buat dirangkum Armi Spane dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gilap Terbitlah Terang Yang juga menjadi salah satu tema yang pernah ia tulis Pernikahan R.A. Kartini hingga wafatnya Dari pernikahan dengan KRM Adipati Arion Singgih di Jojo Adiningrat R.A. Kartini kemudian melahirkan anak bernama Soe Salit di Jojo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904 Namun miris beberapa hari kemudian setelah melahirkan anak yang pertama R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 Di usianya yang sangat masih muda, yaitu 24 tahun Beliau kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang Berkat perjuangannya, kemudian pada tahun 1912 Berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini Untuk menghormati jasa-jasa Yayasan Kartini ini, keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis di Eropa kolonial Belanda Keturunan Kartini saat ini masih ada yang masih hidup dengan sila-silah keluarga Kartini Perjalanan hidup Kartini sampai dengan kontroversi gelarnya yang membuat Indonesia pernah geger pada waktu itu Memang masih menjadi tanda tanya dan membuat banyak orang masih tertarik dan ingin tahu terus bagaimana biografi era Kartini sebagai pahlawan wanita Indonesia Karena itu film-film Kartini sampai saat ini masih memiliki cerita-cerita baru dan babak profil dan biografi Kartini Baiklah, sekian presentasi dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih